Oh, siapa bilang Jingxuan bersekongkol dengan Lin Li? Huo Qinghan memandang kerumunan itu dengan ekspresi serius. Ini aku, Lu Chen. Ini aku, Wang Yu. Keempat orang itu segera berdiri dan berkata. Mereka melihat banyak orang yang mendukung mereka, jadi tentu saja mereka tidak mengkhawatirkan masalah apapun. Siapa sangka Huo Qinghan tiba-tiba muncul di depan mereka berempat, dan bahkan sebelum mereka sempat bereaksi, dia menamparkan wajah mereka serangkaian tamparan. Pukul, 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 pukul. Setelah serangkaian tamparan, wajah mereka berempat malah bengkak. Namun, mereka tidak berani melakukan apapun pada Huo Qinghan karena Huo Qinghan bukan hanya yang terkuat, tetapi juga putri dari Master Sekte. Kakak Senior Qinghan, apa yang terjadi padamu? Untuk sesaat, mereka berempat tercengang. Tidak hanya mereka, yang lain juga kaget. Menurut mereka, mereka berempat jelas lebih unggul dalam perdebatan tersebut. Siapa sangka mereka akan ditampar oleh Huo Qinghan begitu saja? Aku, Huo Qinghan, tahu orang seperti apa suster Jingxuan itu. Bagaimana dia bisa bersekongkol dengan pihak lain? Kamu pasti mencoba mencuri pujiannya dan kemudian menjebaknya. Huo Qinghan berkata dengan dingin. Mendengar kata-kata Huo Qinghan, bagaimana mungkin orang banyak tidak melihat bahwa Huo Qinghan hanya melindungi Jingxuan. Mereka mendengar bahwa Jingxuan memiliki hubungan yang sangat baik dengan Huo Qinghan. Seperti yang diharapkan, beberapa murid yang lebih tua mau tidak mau memiliki pemikiran seperti itu. Kakak Senior Qinghan, kami tidak bersalah. Kami sama sekali tidak ingin menjebak Jingxuan. Mereka berempat buru-buru berteriak. Kamu tidak ingin menjebak kakak muda Jingxuan? Mungkinkah dia menjebakmu? Huo Qinghan hanya bisa mengerutkan kening. Di saat yang sama, dia memandang mereka berempat dengan tatapan yang sangat dingin. Mereka berempat awalnya ingin terus berdebat, tetapi melihat tatapan Huo Qinghan, mereka sangat takut hingga menelan apa yang ingin mereka katakan. Melihat bahwa kamu tidak menimbulkan konsekuensi yang serius, aku tidak akan melanjutkan masalah ini. Jika hal seperti ini terjadi lagi di masa depan, aku, Huo Qinghan, pasti tidak akan melepaskanmu. Huo Qinghan berkata dengan dingin. Setelah mendengar apa yang dikatakan Huo Qinghan, meskipun mereka benar, mereka tidak berani mengatakannya dengan lantang. Selain itu, Huo Qinghan mengatakan bahwa dia tidak akan melanjutkan masalah ini lebih jauh, jadi mereka memilih untuk berkompromi saat ini. Kakak senior Qinghan, kami pasti tidak akan melakukannya lagi, kata mereka dengan muram. Sangat bagus, Huo Qinghan menganggup puas. Orang-orang di sekitarnya secara alami dapat mengetahui bahwa Huo Qinghan menggunakan identitas dan kekuatannya untuk menekan mereka berempat. Namun, dengan identitas dan kekuatan Huo Qinghan, mereka tidak berani mengatakan apapun. Terima kasih, kakak senior Qinghan. Jingxuan tidak bisa tidak mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dia memiliki hubungan yang baik dengan Huo Qinghan, namun meski begitu, dia tidak berharap Huo Qinghan akan mendukungnya begitu kuat. Jingxuan, tidak perlu berterima kasih padaku. Aku percaya pada karaktermu. Huo Qinghan tersenyum. Dia memahami Jingxuan dan tahu bahwa Jingxuan tidak akan pernah melakukan apapun yang akan mengkhianati gerbang suci. Selain itu, dia memiliki hubungan baik dengan Jingxuan sebelumnya. Oleh karena itu, dia secara alami mendukung Jingxuan tanpa ragu-ragu. Jingxuan, kamu pernah melihat Linli sebelumnya? Di mana dia sekarang? Huo Qinghan bertanya dengan suara rendah. Sebelumnya, saya berencana untuk membawanya keluar dan menyerahkannya kepada ketua persekutuan dan para tetua. Namun, ketika beberapa dari mereka muncul, saya tidak punya pilihan selain membantu Linli memblokir mereka. Saat kami bertarung, Linli langsung bergegas ke dalam kabut darah. Lalu, Cao Li dan Alu mengejarnya. Aku tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya, kata Jingxuan dengan jujur. Oh, Huo Qinghan mengangguk setelah mendengar kata-kata Jingxuan. Lihat, kecepatan kabut darah sepertinya meningkat. Pada saat ini, seseorang di antara kerumunan di sekitarnya tiba-tiba berteriak. Selama periode waktu ini, banyak murid gerbang iblis telah berkumpul. Mendengar suara seperti itu, Jingxuan dan Huo Qinghan segera melihat ke arah kabut darah di depan mereka. Setelah melihatnya, mereka segera mengerutkan alis karena kecepatan penyebaran kabut darah jelas meningkat. Kalau terus begini, tidak akan ada tempat bagi kita untuk bertahan hidup di sini dalam waktu dekat. Kita pasti akan diselimuti oleh kabut darah. Namun, aku tidak membawa penawarnya. Apa yang harus kita lakukan? Aku juga tidak punya. Percuma saja melantunkan Rune untuk pergi. Apakah kita akan diracuni sampai mati di sini? Saya masih muda, saya tidak ingin mati. Untuk sesaat, orang-orang ini bingung. Mereka tidak sebingung sekarang, tapi peningkatan kecepatan kabut darah yang tiba-tiba membuat mereka tidak bisa duduk diam. Berdasarkan kecepatan kabut darah, tidak akan ada lagi tempat bagi mereka untuk berdiri. Segera, seseorang bertanya kepada Huo Kinghan, kakak senior Kinghan, apa yang harus kita lakukan? Saat ini, mata semua orang terfokus pada Huo Kinghan. Bagaimanapun, ini adalah dunia rahasia gerbang suci kita. Apapun yang terjadi, kita tidak akan diizinkan mati di sana, kata Huo Kinghan. Huo Kinghan sepertinya sudah kehabisan akal. Namun, kata-katanya jelas menenangkan murid-murid yang kebingungan ini. Karena ini memang dunia rahasia gerbang iblis mereka, mereka seharusnya tidak mempersulit mereka. Kemudian, kabut darah perlahan menyebar ke depan, sementara mereka terus mundur. Pada saat ini, Jing Xuan secara alami mengkhawatirkan Linlong. Namun, tidak peduli bagaimana dia melihat kabut darah di depannya, dia tidak bisa melihat sosok Linlong. Setelah berada dalam kabut darah begitu lama, tidak peduli berapa banyak obat penawar yang dia miliki, dia tidak akan bisa bertahan. Jing Xuan sangat khawatir. Dia hanya bisa khawatir seperti ini. Tidak ada jalan lain. Huo Kinghan juga mengerutkan kening saat dia melihat kabut darah di depannya dari waktu ke waktu. Namun, ekspresinya hanya sekilas dan tidak diperhatikan oleh orang-orang di sekitarnya. Setelah beberapa waktu, para murid gerbang iblis yang sedikit tenang mulai panik lagi. Karena kabut darah memberi mereka sedikit ruang untuk bertahan hidup. Jika ini terus berlanjut, mereka hanya akan mati teracuni dalam kabut darah. Pada saat inilah lingkaran cahaya tiba-tiba muncul di kehampaan di depan mereka. Kemudian, sebuah suara halus terdengar. Jalan keluar telah dibuka. Batas waktu, 15 menit. Setelah 15 menit, jalan itu akan hilang dan orang-orang di dalam tidak bisa lagi keluar. Mendengar suara seperti itu, para murid gerbang iblis di tempat kejadian langsung sangat gembira. Bagaimana mereka bisa membayangkan bahwa mereka akan mampu bertahan dalam situasi yang begitu menyedihkan? Saat ini, mereka tidak terlalu peduli lagi. Semuanya berkerumun menuju lingkaran cahaya. Segera, banyak sosok menghilang dalam lingkaran cahaya hitam. 1042 Aku, aku mengkhawatirkan Lin Li itu, kata Jing Suan setelah menggigit bibirnya. Oh, Huo King Han hanya bisa melihat ke arah Jing Suan. Kakak senior King Han, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Lin Li menyelamatkanku sebelumnya, jadi aku tidak ingin dia mati di dunia rahasia ini, kata Jing Suan. Jadi begitu, Huo King Han mengangguk. Namun, kakak senior King Han, jangan khawatir. Saya tidak punya niat membantu Lin Li. Saya hanya ingin menyerahkan Lin Li kepada guru sekte dan para tetua dalam keadaan utuh, kata Jing Suan. Jing Suan, aku memahamimu. Aku juga tahu bahwa kamu tidak akan melakukan apapun yang dapat mengkhianati gerbang suci. Huo King Han tersenyum. Terima kasih banyak, kakak senior King Han. Jing Suan mau tidak mau berkata. Dia mengira Huo King Han akan mencurigainya setelah dia mengatakan itu. Dia tidak berharap Huo King Han memahaminya dengan baik. Namun, Jing Suan, apapun yang terjadi, kamu harus pergi. Bagaimanapun, meskipun Lin Li baik-baik saja, kamu tidak bisa masuk dan menyelamatkannya, kata Huo King Han. Sebaiknya aku tinggal lebih lama. Jing Suan menggelengkan kepalanya. Oke, Huo King Han mengangguk, lalu berkata, Jing Suan, kamu tetap di sini. Aku akan pergi ke kabut untuk melihatnya. Kakak senior King Han, apakah kamu tidak takut dengan kabut darah? Jing Suan mau tidak mau bertanya. Kabut darah ini tidak dapat berbuat apa-apa padaku untuk saat ini, kata Huo King Han sambil berjalan ke dalam kabut darah. Pada saat ini, semua murid sekte iblis telah pergi, hanya menyisakan Jing Suan yang berdiri di bawah lingkaran hitam dengan linglung. Saudara mudalin, saya harap Anda beruntung. Melihat kabut darah di depannya, Jing Suan bergumam. Karena Lin Li bersiap untuk merebut api sepuluh ribu iblis, dia mungkin punya cara untuk mengatasi kabut darah. Oleh karena itu, dia mungkin sudah kembali ke puncak gunung. Saya tidak bisa gegabuh. Dengan pemikiran ini, Huo King Han mempercepat langkahnya dan menuju puncak gunung tempat dia bertarung dengan Lin Long. Karena kekhawatiran di hatinya inilah dia memasuki kabut darah. Begitu dia tiba di puncak gunung, dia langsung mengerutkan kening karena orang yang sepertinya sedang mencari sesuatu di dekatnya tidak lain adalah Lin Li. Dia segera melompat ke depan dan berdiri di depannya. Lin Li, aku tidak menyangka kamu akan memiliki desain pada sepuluh ribu api iblis ketika kabut darah begitu tebal. Huo King berkata dengan dingin sambil menatap Lin Long. Kakak senior King Han, aku tidak menyangka kamu masih berada di sini. Lin Long tersenyum. Dia datang ke sini untuk mendapatkan sepuluh ribu api iblis. Jadi, setelah memulihkan sebagian energinya, dia secara alami kembali ke puncak gunung. Dia tidak menyangka akan bertemu Huo King Han setelah mencari beberapa saat. Kamu bukan tandinganku, jadi sebaiknya kamu cepat pergi selagi lorong masih ada. Jika tidak, setelah kamu kehabisan penawarnya, kamu tidak akan bisa meninggalkan tempat ini lagi, kata Huo King Han. Dia tahu bahwa alasan Lin Long bisa bertahan begitu lama di dalam kabut darah adalah karena penawarnya. Terima kasih atas niat baikmu, kakak senior King Han. Namun, aku tidak akan pergi sampai aku mendapatkan api iblis segudang. Lin Long tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Karena itu masalahnya, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Huo King Han mengerutkan kening sebelum mengaktifkan teknik iblisnya. Dia bukan tandingan Huo King Han bahkan ketika dia tidak terluka. Sekarang energinya belum pulih dan dia berada di dalam kabut darah, Lin Long tahu bahwa teknik iblisnya tidak dapat menghentikannya. Karena itu, dia tidak memilih untuk melawannya secara langsung. Sebaliknya, dia berbalik dan lari. Huo King Han sudah menduga Lin Long akan melakukan ini, jadi dia segera mengejar. Keduanya mulai mengejar di puncak gunung. Yang membuat Huo King Han tertekan adalah meskipun Lin Long terluka dan terkena kabut darah, dia masih sangat cepat. Dia tidak bisa mengejarnya bahkan setelah mengejarnya dalam waktu lama. Namun, dia tidak khawatir dia tidak bisa mengejar Lin Long. Itu karena obat penawar Lin Long pada akhirnya akan habis. Bahkan jika dia tidak melakukannya, pengaruh kabut darah hanya akan semakin kuat. Pada akhirnya, Lin Long hanya bisa pasrah. Lin Li, penawarnya terbatas. Terlebih lagi, kamu jelas terkena kabut darah. Di belakang Lin Long saat dia mengejarnya. Namun, Lin Long tidak memperhatikannya. Dia terus berlari ke depan dengan kepala menunduk. Melihat Lin Long mengabaikannya, Huo King Han hanya bisa mencoba yang terbaik untuk mengikutinya. Lalu, yang tidak disangka Huo King Han adalah kecepatan Lin Long benar-benar meningkat. Saat dia menambah kecepatan, Lin Long dengan cepat meninggalkan Huo King Han di dalam debu. Dari mana dia mempelajari teknik gerakan seperti itu? Situasi ini tentu saja membuat Huo King Han terkejut. Huo King Han tidak khawatir dia tidak bisa mengejar Lin Long. Selama dia berjaga di sini, Lin Long pasti tidak akan bisa menimbulkan masalah. Situasi ini membuat Lin Long merasa sangat tidak berdaya. Dia bisa merasakan 10 ribu api iblis seharusnya berada di puncak gunung, tapi Huo King Han menjaganya. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Lebih jauh lagi, Lin Long tahu bahwa Huo King Han mungkin memiliki semacam harta karun yang membuatnya tetap tenang di tengah kabut darah. Berbeda dengan dia yang harus bergantung pada pil penawar racun. Dalam keadaan seperti itu, semakin lama hal itu berlangsung, semakin merugikan baginya. Ini karena pengaruh kabut darah pada dirinya akan meningkat. Namun, Lin Long tidak bisa memikirkan cara apapun untuk menghadapinya. Dia hanya bisa menyeretnya keluar seperti ini. Setelah beberapa saat, ekspresi Lin Long menjadi gelap ketika 4 komandan tingkat 2 tiba-tiba muncul di sampingnya. Apa yang sedang terjadi? Wajah Lin Long berkedut. Dalam kondisinya saat ini, terlalu sulit untuk menghadapi 4 komandan tingkat kedua ini. Jadi, tanpa pikir panjang, dia berbalik dan berlari. Dia mungkin tidak bisa mengalahkan mereka, tapi dia masih bisa melarikan diri. Namun, yang membuatnya tercengang adalah begitu dia membuat jarak antara dirinya dan roh jahat, sayap hitam benar-benar muncul di tubuh mereka. Kemudian, dengan bantuan sayap tersebut, roh-roh jahat dengan cepat mengelilinginya lagi. Tak berdaya, Lin Long hanya bisa mengaktifkan teknik iblisnya dan melawan 4 komandan tingkat kedua secara langsung. Setelah beberapa saat, Lin Long langsung dipaksa ke dalam situasi sulit oleh 4 komandan tingkat kedua. Mungkinkah dia harus menyerah pada 10 ribu api iblis karena komandan tingkat kedua ini? Lin Long tertawa getir di dalam hatinya. Pada saat inilah, tanpa diduga, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di sampingnya. Kemudian, dia menyerang salah satu komandan tingkat kedua dengan telapak tangan. Dalam sekejap, tekanan pada tubuh Lin Long berkurang drastis. Setelah mengalihkan pandangannya, Lin Long tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika melihat siapa orang itu. Orang ini tidak lain adalah Huo King Han, yang mengejarnya. Kakak senior King Han, terima kasih banyak. Dengan itu, Lin Long mengerahkan seluruh upayanya untuk menghadapi roh jahat di depannya. 1043 Meski berhasil membunuh roh-roh jahat itu, Lin Long tidak berdaya karena Huo King Han juga memanfaatkan waktu ini untuk menahannya. Luka Lin Long belum sembuh, dan perhatian roh jahat pada dasarnya tertuju padanya, jadi tidak mengherankan jika dia ditahan oleh Huo King Han. Tentu saja, jika Lin Long menggunakan kemampuannya selain seni iblis, dia secara alami akan bisa membebaskan diri. Namun, jika dia melakukannya, dia mungkin akan segera diserang oleh susunan rahasia dari dunia rahasia. Oleh karena itu, Lin Long tidak akan menggunakan metode seperti itu kecuali dia tidak punya pilihan lain. Kakak senior King Han, ada sesuatu yang saya tidak mengerti. Anda bisa saja membiarkan saya disakiti oleh roh-roh jahat itu sekarang. Lin Long lalu melihat ke arah Huo King Han dan berkata, Dalam situasi seperti itu barusan, Huo King Han tidak perlu bertindak begitu cepat. Dia bisa saja membiarkan dia disakiti oleh roh-roh jahat itu sebelum menyerang. Itu akan lebih aman, apalagi Huo King Han jelas tidak ingin Lin Long terluka. Ditambah dengan kepeduliannya sebelumnya, Lin Long secara alami sangat bingung. Jangan terlalu banyak berpikir, aku hanya tidak membunuhmu karena jingsuan, kata Huo King Han tanpa ekspresi. Oh, Lin Long mengangguk setelah mendengar kata-kata Huo King Han. Dia kemudian bertanya, Kakak senior King Han, sekarang setelah banyak waktu berlalu dan lingkaran cahaya telah menghilang, bagaimana kamu akan membawaku keluar dari dunia rahasia ini? Aku punya jimat, jimat ini bisa membuat kita meninggalkan dunia rahasia ini, jadi kamu tidak perlu khawatir. Saat dia mengatakan itu, Huo King Han langsung mengeluarkan jimat dengan tanda aneh di permukaannya. Melihat jimat ini, Lin Long tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening karena dia merasa energi pada jimat ini dapat sepenuhnya memindahkan mereka keluar. Dengan kata lain, Huo King Han tidak berbohong padanya. Segera, Huo King Han mulai bergumam. Siapa sangka setelah menggumamkan beberapa patah kata, akan terjadi, ledakan, keras di depan mereka. Segera setelah itu, gunung di bawah kaki mereka segera mulai berguncang. Ini, Lin Long mau tidak mau melihat sekeliling dan menemukan bahwa sebenarnya ada celah di tempat mereka berada. Saat mereka bingung, retakan itu menjadi semakin besar. Tidak hanya itu, Lin Long menemukan ada kekuatan isap yang kuat di bawah kakinya, menyedot dirinya dan Huo King Han ke bawah. Ketika Lin Long mendarat di tanah, dia mendapati dirinya berada di sebuah lorong yang lebarnya enam kaki dan tingginya empat hingga lima kaki. Huo King Han berdiri di sampingnya. Melihat sekeliling, Lin Long menemukan sepertinya ada banyak persimpangan jalan di depan. Melihat bagian atas lorong, dia melihat tulisan, labirin setan, di dinding. Huo King Han juga memperhatikan empat kata besar itu dan berseru, tidak bagus. Kakak senior King Han, tempat apa ini? Lin Long mau tidak mau bertanya. Pada saat ini, dia dapat merasakan bahwa 10 ribu api iblis seharusnya berada di dekatnya, tetapi dia tidak dapat menentukan lokasi tepatnya. Sebelum Huo King Han dapat berbicara, langkah kaki terdengar dari kanan di depan mereka. Kemudian, 3 komandan tingkat 2 muncul di depan mereka. 3 komandan tingkat 2 bukanlah apa-apa. Kuncinya adalah ada banyak langkah kaki di sekitarnya. Jelas sekali bahwa masih banyak lagi roh jahat yang bergegas mendekat. Jika mereka dihadang oleh roh-roh jahat ini, niscaya mereka akan ditangkap seperti kura-kura di dalam toples. Oleh karena itu, keduanya segera berbalik dan bergegas menuju lorong di belakang mereka. Setelah berlari beberapa saat, beberapa komandan level 2 tiba-tiba bergegas keluar dari samping dan memisahkan mereka berdua. Memisahkan mereka secara alami adalah hal yang baik, jadi Lin Long segera bergegas keluar dari sisi lain. Setelah berlari dengan kecepatan penuh untuk beberapa saat, Lin Long akhirnya menghela nafas lega karena dia telah meninggalkan roh-roh jahat itu. Selama proses ini, Lin Long mengandalkan kehendak ilahi yang kuat untuk menghindari dikepung oleh roh-roh jahat itu. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menyingkirkannya dengan mudah. Meskipun Divine Telekinesis miliknya sangat dibatasi di dunia ini, Divine Telekinesis miliknya yang kuat masih dapat digunakan pada jarak sedekat itu. Namun, Lin Long tidak berani gegabuh karena masih banyak roh jahat di sekitarnya. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan segera dikelilingi oleh roh-roh jahat itu. Setelah berlari beberapa saat, Lin Long tidak lagi tahu kemana perginya Huo Kinghan. Ini tentu saja merupakan niat Lin Long. Dengan cara ini, dia akan memiliki kesempatan untuk merebut 10 ribu api iblis. Namun, melihat lorong di depannya, Lin Long mengerutkan kening. Setelah berlari beberapa saat, dia sudah memastikan bahwa ini memang sebuah labirin. Kemanapun dia pergi, kelihatannya hampir persis sama. Selain itu, karena ada energi tak terlihat yang menghalangi bagian atas lorong, tidak ada cara untuk mencapai puncak lorong untuk melihat dengan jelas. Jelas sekali, ini benar-benar sebuah labirin. Setelah beristirahat sejenak dan memulihkan vitalitasnya, beberapa roh jahat muncul di hadapannya lagi, membuatnya tidak punya pilihan selain terus berlari. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas lega karena dia akhirnya berhasil mengusir roh jahat yang mengejarnya. Pada saat ini, yang mengejutkan Lin Long, seseorang tiba-tiba muncul di hadapannya. Kehendak ilahi Lin Long yang kuat memungkinkan dia untuk segera merasakan bahwa orang di depannya bukanlah roh jahat, melainkan manusia. Orang ini adalah seorang lelaki tua dengan kepala penuh rambut putih. Lin Long tentu saja terkejut melihat orang seperti itu berada di tempat seperti itu. Dia langsung bertanya, Benarkah? Lin Li, sungguh mengejutkan kamu berhasil bertahan sampai sekarang. Melihat Lin Long, pihak lain tiba-tiba tersenyum aneh. Kamu mengenaliku, Anda ikut dengan kami, Lin Long bertanya dengan heran. Dia awalnya mengira pihak lain selalu ada di sini. Siapa sangka pihak lain sebenarnya masuk dari luar dunia rahasia seperti dia? Benar, aku ikut denganmu. Pihak lain mengangguk. Mendengar ini, Lin Long segera mengerti bahwa pihak lain pasti memiliki cara untuk bersembunyi dari formasi rune agar dapat memasuki dunia rahasia. Kalau tidak, pihak lain tidak akan bisa masuk pada usianya. Apa artinya kamu harus memasuki dunia rahasia? Lin Long segera bertanya. Itu tidak sederhana. Saya memiliki istilah rune yang memungkinkan saya memasuki tempat ini langsung setelah dunia rahasia terbuka, kata pihak lain. Lin Long mengerutkan kening, dan bertanya, Jika itu masalahnya, kamu pasti datang untuk 10 ribu api iblis, kan? Tentu saja. Jika bukan karena 10 ribu api iblis, aku tidak akan berusaha sekuat tenaga, kata pihak lain. Dari kelihatannya, kamu sepertinya bukan berasal dari sekte iblis, tapi seseorang yang mengembangkan seni iblis di luar sekte iblis. Lin Long bertanya lagi. Mengingat kekuatan pihak lain, jika dia berada di sekte iblis, dia pasti akan menjadi seorang penatua. Namun, Lin Long belum pernah melihat pihak lain di sekte iblis, jadi dia secara alami membuat tebakan seperti itu. Kamu hanya setengah benar, karena aku dulunya dari sekte iblis. Pada titik ini, ekspresi pihak lain tiba-tiba berubah menjadi dingin. Jelas sekali dia masih memikirkan sesuatu dari masa lalu. Baiklah, aku tidak akan bicara omong kosong denganmu lagi. Aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan roh jahat di dalam ini. Dengan itu, pihak lain tiba-tiba menepuk dinding di belakangnya secara ritmis sebanyak tiga kali. 1044 Setelah beberapa saat, beberapa roh jahat segera bergegas ke depan Lin Long. Pada saat ini, lelaki tua itu tersenyum aneh, dan berkata, Lin Li, nikmatilah roh-roh jahat ini secara perlahan. Setelah mengatakan itu, dia dengan keras memukul dinding di belakangnya dengan telapak tangannya. Dindingnya benar-benar retak, dan sosok lelaki tua itu langsung memasuki celah itu. Sebelum Lin Long dapat memahami apa yang sedang terjadi, retakan di dinding benar-benar tertutup kembali, dan lelaki tua itu menghilang di depan Lin Long begitu saja. Jelas sekali, ada beberapa jebakan di labirin ini, dan lelaki tua itu mengetahuinya, jadi dia bisa pergi dengan santai. Jika tidak ada roh jahat di sekitarnya, Lin Long pasti akan mempelajarinya, tetapi saat ini, dia tidak punya waktu untuk melakukannya. Makanya, dia hanya bisa lari ke samping. Siapa sangka setelah berlari beberapa langkah, Lin Long akan langsung berhenti, karena tak jauh di depannya sudah ada beberapa komandan level 2 yang bergegas mendekat. Apa yang membuat Lin Long sangat tertekan adalah roh jahat di kedua sisi kebetulan terjepit di tengah, dan dia tidak punya cara untuk melarikan diri sama sekali. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa mengaktifkan teknik iblisnya dan bertarung sengit dengan roh-roh jahat tersebut. Namun, dalam situasi di mana tidak ada cara untuk melarikan diri, bagaimana dia bisa menjadi tandingan komandan level 2 ini? Segera, dia terkena beberapa serangan telapak tangan. Sepertinya tidak ada cara baginya untuk mendapatkan seribu api iblis saat ini. Situasi ini menyebabkan Lin Long menggelengkan kepalanya tanpa sadar. Baru saja, Huo Kinghan membantunya keluar dari kesulitan, dan sekarang, dia tidak berpikir bahwa Huo Kinghan akan muncul di sampingnya dan bergabung dengannya untuk menghadapi roh-roh jahat ini. Saat dia sedang berpikir, dia terkena serangan telapak tangan roh jahat lainnya. Pada saat itulah dia mendengar suara retakan dari dinding di sampingnya, dan kemudian, sebuah lubang langsung terbelah. Melihat ke dalam, siapa lagi selain Huo Kinghan. Cepat datang, teriak Huo Kinghan padanya. Namun, Lin Long dikelilingi oleh roh-roh jahat itu. Dan bagaimana dia bisa dengan mudah membunuhnya. Melihat situasi ini, Huo Kinghan mengerutkan kening, dan kemudian bergegas keluar dari lubang. Begitu dia bergegas, tekanan pada tubuh Lin Long segera berkurang, dan segera, roh-roh jahat itu dibantai ke kiri dan ke kanan oleh mereka. Namun, yang membuat Lin Long sangat tertekan adalah saat ini, sebenarnya ada beberapa roh jahat yang bergegas mendekat. Dengan lebih banyak roh jahat, yang dirugikan adalah Lin Long dan Huo Kinghan. Untungnya, setelah bertarung beberapa saat, mereka akhirnya membunuh jalur darah dan masuk ke dalam lubang. Roh-roh jahat di belakang mereka secara alami mengejar mereka. Siapa sangka pada saat kritis ini, tembok yang retak tersebut akan menutup kembali sehingga menyebabkan roh-roh jahat tersebut menabrak tembok tersebut dengan suara, dong. Di mana ini, Lin Long mau tidak mau bertanya sambil menatap Huo Kinghan. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia berhenti karena dia menyadari bahwa dia telah memasuki lorong lain. Dengan kata lain, meskipun dia telah menyingkirkan roh-roh jahat itu, dia masih berada di dalam labirin. Pada saat ini, Huo Kinghan tiba-tiba melepaskan seutas manik-manik dari lehernya. Meskipun manik-manik ini berwarna hitam, namun terlihat jernih. Huo Kinghan mengambil manik dari tali dan menyerahkannya kepada Lin Long. Apa ini? Lin Long bertanya setelah menerima manik itu. Dia bisa merasakan ki iblis yang terkandung di dalam manik itu, dan itu tidak sesederhana itu. Begitu dia mengambil manik itu, dia merasa kabut darah di sekitarnya tidak lagi berpengaruh padanya. Jelas sekali bahwa Huo Kinghan mengandalkan manik-manik ini untuk menahan invasi kabut darah. Ini adalah True Demon Bed, dapat menahan kabut darah. Gantungkan di lehermu, dan kabut darah tidak akan mempengaruhimu sama sekali, kata Huo Kinghan. Lin Long segera merangkai manik itu dengan seutas tali dan menggantungkannya di lehernya. Kakak senior Huo Kinghan, mengapa kamu begitu baik padaku? Lin Long bertanya. Lin Long tidak mengatakan ini dengan santai, karena ketika mereka menghadapi roh-roh jahat tadi, untuk menyelamatkannya, Huo Kinghan dipukul dua kali oleh roh-roh jahat itu dan menderita luka yang cukup parah. Jangan terlalu banyak berpikir, aku baru saja berjanji pada Jing Suan bahwa aku akan membawamu keluar dengan selamat, kata Huo Kinghan sambil mengerutkan kening. Aku tidak percaya padamu, Lin Long menggelengkan kepalanya. Lin Long tidak berpikir bahwa Huo Kinghan akan berusaha sekuat tenaga untuk melindunginya hanya demi sebuah janji. Jika kamu tidak mempercayaiku, kembalikan True Demon Bat kepadaku, tiba-tiba Huo Kinghan berkata dengan dingin. Batuk-batuk, kakak senior Huo Kinghan, saya hanya bercanda, jangan dimasukkan ke hati, Lin Long buru-buru berkata saat melihat ekspresi Huo Kinghan. Kakak senior Huo Kinghan, apakah kamu melihat seorang lelaki tua berambut putih? Baru saja, dialah yang membuatku dikelilingi oleh roh-roh jahat itu, dan dia juga sepertinya tahu tentang mekanisme di dalamnya. Lin Long kemudian mengubah topik pembicaraan. Orang tua itu adalah pengkhianat gerbang suci kita, namanya Jiang Yun. Kali ini, untuk mendapatkan 10 ribu api iblis, dia membuat banyak persiapan. Dia tidak hanya menyelinap masuk melalui susunan rune, dia bahkan berpikir tentang cara untuk membuka labirin bawah tanah ini, kata Huo Kinghan sambil mengerutkan kening. Dari kelihatannya, dia jelas pernah bertemu dengan lelaki tua itu. Dia mahir dalam mekanisme gerbang suci kita, dan pemahamannya tentang mekanisme di labirin jauh lebih baik daripada milikku. Selain kekuatannya sendiri, kita akan berada dalam bahaya jika melawannya, tambah Huo Kinghan. Setelah jeda, Huo Kinghan melihat ke arah Lin Long dan berkata, saya berharap saudara muda dapat bergabung dengan saya untuk menghadapinya, jika tidak, kami tidak akan menjadi tandingannya sama sekali. Untuk beberapa alasan, Huo Kinghan merasa jika lelaki tua itu merampas 10 ribu api iblis, lebih baik menyerahkannya saja kepada Lin Long. Oke, Lin Long segera mengangguk. Begitu saja, mereka berdua yang awalnya musuh justru menjadi sekutu. Setelah bergabung, lebih mudah bagi mereka berdua untuk menghadapi roh jahat. Namun, mereka berdua hanya bisa berhati-hati karena terlalu banyak roh jahat di sini. Jika mereka dikepung, itu akan merepotkan. Apalagi masih ada Ji Yang Yun yang bersembunyi di kegelapan. Setelah beberapa saat, seseorang muncul di terowongan di depan. Siapa lagi selain Ji Yang Yun? Cek-cek, sayang sekali aku tidak berhasil menyingkirkan kalian berdua sekarang. Melihat mereka berdua, Ji Yang Yun tertawa puas. Ji Yang Yun, sebagai pengkhianat gerbang suci, kamu sebenarnya berani datang ke sini untuk merebut 10 ribu api iblis. Kamu benar-benar berani. Huo Kinghan mencibir. Kinghan, tidak pantas bagimu berbicara seperti itu kepada Paman Yang Yun. Kamu harus tahu bahwa orang di sampingmu juga ada di sini untuk merebut 10 ribu api iblis. Dibandingkan dengan dia, aku adalah anggota asli gerbang suci. Ji Yang Yun menggelengkan kepalanya. Aku lebih suka 10 ribu api iblis menghilang dari dunia ini daripada memberikannya kepada pengkhianat sepertimu. Huo Kinghan berkata dengan dingin. Mendengar Huo Kinghan memanggilnya pengkhianat setiap kali dia membuka mulut, ekspresi Ji Yang Yun berubah menjadi jelek. Sepertinya kamu menolak bersulang, dan ingin minum-minuman beralkohol. Tadi, aku tidak punya waktu untuk berurusan dengan kalian berdua. Sekarang, sepertinya aku harus menangani kalian berdua dengan baik atas nama Huo Zeng Cheng. Ji Yang Yun mencibir. 1045. Adik laki-laki, berhati-hatilah. Sebagai tetua gerbang suci kita, Ji Yang Yun jauh lebih kuat dariku, kata Huo Kinghan kepada Linlong. Cek-cek, anak ini ada di sini untuk merebut seribu api iblis. Huo Kinghan, kamu masih memanggilnya kakak muda. Mungkinkah kamu ingin menyerahkan seribu api iblis kepadanya? Itu tidak benar, Ji Yang Yun mencemoh kata-kata Huo Kinghan. Setelah itu, Ji Yang Yun berseru kaget dan berkata, kamu benar-benar memasang True Demon Orb padanya. Aku ingat True Demon Orb ini adalah tanda cinta saat ayahmu menikahi ibumu. Sekarang setelah Anda menaruhnya pada dia, apakah Anda benar-benar akan menikah dengannya? Mendengar kata-kata Ji Yang Yun, Huo Kinghan tersipu malu. Kemudian, dia berkata dengan dingin, apakah bola iblis sejati ini merupakan tanda cinta dari keluarga Huo kami? Itu bukan urusanmu. He he, tentu saja itu tidak ada hubungannya denganku. Namun, dengan identitas anak ini, aku khawatir Huo Zeng Cheng tidak akan menyetujuinya. Ji Yang Yun terkekeh. Apa hubungannya denganmu, Ji Yang Yun? Hentikan omong kosong itu, jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Saat dia berbicara, Huo Kinghan mengaktifkan teknik iblisnya. Dalam sekejap, aura iblis melonjak di sekelilingnya. Aku juga ingin melihat kekuatan seperti apa yang kamu, murid terkuat dari sekte iblis, miliki. Saat dia berbicara, Ji Yang Yun, yang berada di seberangnya, juga mengaktifkan seni iblisnya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba berteriak, menembus kaki iblis tulang. Lalu, dia langsung menendang ke arah Huo Kinghan. Ini tidak sesederhana tendangan, namun aura iblis di sekitarnya juga berubah menjadi bayangan kaki yang menyerang Huo Kinghan. Serangan ini sangat dahsyat. Meskipun Lin Long berada jauh, dia bisa merasakan kekuatan kaki iblis penetrating bon. Karena Ji Yang Yun menggunakan kaki iblis tulang penetrating, Huo Kinghan tidak berani gegabuh. Dia juga menggunakan sky demon palm miliknya. Dalam sekejap, telapak tangan raksasa muncul di atas kepalanya dan kemudian bertemu dengan kaki iblis tulang penetrating milik Ji Yang Yun. Bang! Kekuatan itu bertabrakan dengan ledakan keras. Lalu, Huo Kinghan langsung mundur. Di sisi lain, Ji Yang Yun hanya mundur tiga atau empat langkah. Jelas sekali siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Telapak tangan iblis langit milik Huo Kinghan jelas lebih kuat dibandingkan kaki iblis tulang penetrasi. Namun, tingkat kultifasinya jauh lebih rendah daripada Ji Yang Yun, jadi kekuatan seperti itu tidak memberinya keuntungan apapun. Lin Long menganalisis dalam hatinya. Dengan kekuatan dan pengalamannya, dia secara alami dapat melihat alasan mengapa Huo Kinghan ditekan oleh Ji Yang Yun. Kinghan, Telapak tangan setan langitmu sangat kuat, tetapi tingkat pengolahanmu masih terlalu jauh dari milikku. Ji Yang Yun dengan bangga tersenyum. Dia tersenyum dan mengaktifkan kaki iblis penetrating bond miliknya lagi. Dalam sekejap, bayangan kaki yang tak terhitung jumlahnya menyerang Huo Kinghan sekali lagi. Karena teknik iblisnya lebih rendah daripada lawannya, Huo Kinghan hanya bisa mengaktifkan api spiritualnya sendiri, api iblis biru merah. Dalam sekejap, aura iblis yang mengelilinginya langsung tersulut dengan api biru pucat. Telapak setan langit. Dengan teriakan pelan, aura iblis di sekelilingnya berubah menjadi telapak tangan raksasa sekali lagi, dan kemudian menamparkan pihak lain dengan api biru muda. Kekuatan itu menyerang sekali lagi, dan kali ini, Huo Kinghan masih dirugikan. Namun, kerugiannya tidak terlihat jelas. Jika mereka terus bertarung seperti ini, Ji Yang Yun mungkin tidak akan bisa mengalahkan Huo Kinghan. Namun, dengan tingkat kultivasinya, bagaimana mungkin Ji Yang Yun tidak memiliki api spiritual? Oleh karena itu, di saat berikutnya, Ji Yang Yun langsung menggunakan api spiritualnya. Aura iblis yang mengelilingi tubuhnya samar-samar terbakar dengan nyala api merah yang aneh. Api iblis biru merah milikmu benar-benar membuatku iri. Ji Yang Yun tiba-tiba menghela nafas, lalu ekspresinya berubah. Namun, apapun yang terjadi, kamu tidak akan menjadi lawanku. Setelah mengatakan itu, dia sekali lagi menyerang dengan kaki iblis penetrating bone miliknya. Yang berbeda dari sebelumnya adalah aura iblis yang menyerang kali ini membawa api merah yang aneh. Melihat bayangan kaki lawannya yang tak terhitung jumlahnya, Huo King Han sekali lagi menggunakan Sky Demon Palem dan Crimson Blue Demonic Flame miliknya. Dengan, ledakan, kekuatan itu menyerang sekali lagi. Dan kali ini, Huo King Han langsung dikirim terbang oleh lawannya. Sesaat kemudian, Ji Yang Yun sekali lagi mengejar Huo King Han. Begitu dia mendekati Huo King Han, Ji Yang Yun langsung mengirimkan serangan telapak tangan. Dia ingin mengakhiri pertempuran dengan cepat sehingga dia bisa mendapatkan seribu api iblis sesegera mungkin. King Han, aku minta maaf, kata Ji Yang Yun. Menurutnya, Huo King Han yang sudah terluka tidak bisa menghindari serangan fatalnya. Pada saat itulah hembusan angin datang dari sampingnya. Jika dia terus menyerang Huo King Han, dia pasti akan terluka oleh hembusan angin ini. Dalam keputus asaan, dia hanya bisa melepaskan Huo King Han. Kemudian, dengan memutar tubuhnya, bayangan kaki penyerang berpindah ke orang yang menyerangnya. Orang yang melepaskan serangan telapak tangan ini secara alami adalah Lin Long. Jika dia membiarkan Ji Yang Yun menyerang seperti ini, Huo King Han pasti akan terluka parah. Oleh karena itu, bagaimana Lin Long bisa memberi lawannya kesempatan seperti itu? Lin Long terpaksa mundur beberapa langkah dari dampaknya. Untungnya, dia memiliki teknik tubuh, dan kekuatan serangan transisi pertama Ji Yang Yun telah berkurang lebih dari setengahnya. Oleh karena itu, serangan seperti itu tidak berdampak banyak padanya. Berat, apakah kamu sedang mencari kematian? Ji Yang Yun berkata dengan dingin saat dia melihat bahwa itu adalah Lin Long. Kamu salah. Kamulah yang mencari kematian. Lin Long tersenyum dengan tenang. Baiklah, aku akan menyingkirkanmu terlebih dahulu. Saat dia berbicara, Ji Yang Yun sekali lagi mengaktifkan kaki iblis penusup tulangnya. Kali ini, target serangannya secara alami adalah Lin Long. Menurut Ji Yang Yun, Lin Long jauh lebih lemah dari Huo King Han. Oleh karena itu, tidak sulit untuk menyingkirkan Lin Long. Pada saat ini, Huo King Han, yang sudah berdiri, berkata, adik laki-laki, ayo serang dari kedua sisi dan buat dia melupakan satu sama lain. Saat dia berbicara, dia juga mengaktifkan teknik iblisnya. Kemudian, energi iblis berubah menjadi telapak tangan raksasa yang sekali lagi menamparkan Ji Yang Yun dengan api biru muda. Pada saat yang sama, Lin Long juga mengaktifkan Sky Demon Blade dan api iblis merahnya. Pedang iblis yang diubah dari energi iblis membawa cahaya hitam aneh dan api merah saat menebas ke arah Ji Yang Yun dari sisi lain. Huff! Ji Yang Yun mendengus dingin lalu menyapukan kakinya ke arah Lin Long dan Huo King Han. Pada saat yang sama, energi iblis di tubuhnya segera berubah menjadi bayangan kaki yang tak terhitung jumlahnya yang menyerang Lin Long dan Huo King Han pada saat yang bersamaan. Bang! 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 Beberapa suara teredam terdengar. Kemudian, Lin Long dan Huo King Han terus mundur. Meski mereka masih dirugikan dengan kekuatan gabungan keduanya, situasinya jauh lebih baik dari sebelumnya. Tidak buruk. Namun, aku harus memberitahumu bahwa ini bukanlah kaki iblis penusup tulang yang paling kuat. He he, Ji Yang Yun terkekeh. Sambil tersenyum, dia sekali lagi menggunakan kaki iblis penusup tulang. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini bayangan kaki melintas lebih cepat. Tidak hanya itu, kekuatan ki iblis juga jelas lebih kuat dari sebelumnya. Jelas sekali bahwa Ji Yang Yun telah menahan diri sebelumnya. Sekarang, dia telah mengaktifkan seluruh kekuatannya. Saat ini, Lin Long dan Huo King Han hanya bisa menggunakan kekuatan terkuat mereka. Dalam sekejap, pedang iblis Lin Long dan telapak tangan raksasa Huo King Han menyerang Ji Yang Yun pada saat yang bersamaan. Bang, bang, bang. Kekuatan kuat bertabrakan dan Lin Long dan Huo King Han sekali lagi didorong mundur. Kali ini, Huo King Han langsung mengeluarkan setegup darah. Jelas sekali bahwa serangan ini telah menyebabkan dia menderita luka yang cukup parah. Bagaimana, kaki iblis penusup tulangku sangat kuat, kan? Ji Yang Yun tidak bisa menahan senyum bangga saat melihat Lin Long dan Huo King Han dalam keadaan seperti itu. Namun, Lin Long dan Huo King Han adalah dua orang. Karena itu, dia tidak berani gegabuh. 1046 Di seberang Ji Yang Yun, Lin Long dan Huo King Han juga mengaktifkan seni iblis mereka sekali lagi. Namun, yang tidak disangka Ji Yang Yun adalah kali ini, Lin Long dan Huo King Han tidak menggunakan kekuatan mereka. Sebaliknya, setelah melakukan suatu akting, mereka tiba-tiba berbalik dan berlari dengan liar. Mencoba melarikan diri, Ji Yang Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah setelah tertegun sejenak. Saat dia berbicara, dia mengejar mereka. Karena ditipu oleh mereka berdua, jarak antara dia dan mereka meningkat cukup banyak. Namun, dia sama sekali tidak khawatir. Menurutnya, dengan kekuatannya, sangatlah mudah untuk mengejar Lin Long dan Huo King Han yang terluka. Tanpa diduga, pada saat ini, terowongan di depan Huo King Han tiba-tiba mengeluarkan suara retak, dan sebuah lubang segera muncul. Saat berikutnya, Lin Long dan Huo King Han bergegas ke dalam lubang. Merasa ada yang tidak beres, Ji Yang Yun buru-buru mengirimkan serangan telapak tangan. Kekuatan telapak tangan sepertinya telah menyerang salah satu dari mereka, tetapi yang membuatnya tidak berdaya adalah pada saat ini, lubang itu kembali tertutup. Mencoba melarikan diri, tidak semudah itu. Sambil mendengus dingin, Ji Yang Yun datang ke tempat lubang itu muncul. Setelah mengamati dengan cermat beberapa saat, dia segera mengirimkan serangan telapak tangan ke bagian tertentu dari terowongan. Dengan suara, kaca, lubang yang sebelumnya hilang muncul kembali. Ji Yang Yun segera bergegas masuk. Namun, yang menyebabkan ekspresinya berubah jelek adalah kenyataan bahwa tidak ada seorang pun di ujung terowongan. Sangat jelas terlihat bahwa mereka berdua telah memanfaatkan waktu singkat yang mereka miliki untuk melarikan diri. Kakak senior Huo King Han, Ji Yang Yun itu sangat kuat. Dia tidak mudah untuk dihadapi. Di suatu tempat di labirin, Lin Long berkata kepada Huo King Han. Tentu saja, jika luka Lin Long sudah pulih, dia dan Huo King Han bisa bergabung untuk menangani Ji Yang Yun. Namun, dia saat ini sedang terluka dan vitalitasnya belum pulih, sehingga sangat sulit untuk menghadapi Ji Yang Yun. Karena hal inilah dia dan Huo King Han berada dalam posisi yang dirugikan saat ini. Adik laki-laki, apakah kamu baik-baik saja setelah diserang oleh pihak lain? Huo King Han tidak langsung menjawab pertanyaan Lin Long, tapi malah bertanya dengan prihatin. Baru saja, orang yang terkena serangan telapak tangan Ji Yang Yun adalah Lin Long. Saya baik-baik saja, jawab Lin Long. Serangan telapak tangan yang dilancarkan Ji Yang Yun tepat pada waktunya tidak terlalu kuat karena merupakan serangan yang tergesa-gesa. Ditambah dengan teknik tubuhnya, dia secara alami mampu menahannya. Itu bagus. Huo King Han tidak bisa menahan nafas lega ketika dia melihat Lin Long bertingkah sama seperti sebelumnya. Setelah jeda sebentar, dia melanjutkan, Adik laki-laki, kamu dan aku sama-sama terluka. Akan sulit menghadapi Ji Yang Yun ini. Namun, itu bukan tidak mungkin. Selama kita menemukan 10 ribu api iblis terlebih dahulu, aku akan melakukannya punya cara untuk menghadapinya. Oh, metode apa itu? Lin Long mau tidak mau bertanya. Ini, aku tidak akan memberitahumu untuk saat ini. Huo King Han menggelengkan kepalanya. Melihat Huo King Han tidak berkata apa-apa, Lin Long mengubah topik dan bertanya, Kakak senior, tahukah kamu di mana seribu api setan berada? Api aldemon ada di dalam labirin ini. Namun, saya tidak tahu lokasi pastinya. Kami hanya bisa mencarinya secara perlahan. Mudah-mudahan, kami bisa menemukannya sebelum Ji Yang Yun, kata Huo King Han. Saya ingin tahu apakah keinginan spiritual saya dapat merasakan api seribu setan. Lin Long bertanya lagi. Alasan kenapa dia menanyakan hal ini adalah karena meskipun dia bisa merasakan seribu api iblis dengan kemauan spiritualnya, dia tetap merasa bahwa lokasi seribu api iblis telah berubah. Saya seharusnya bisa merasakannya dengan kemauan spiritual saya. Namun, saya tidak bisa merasakannya. Huo King Han menggelengkan kepalanya. Aku bisa merasakan seribu api iblis tidak jauh di depan. Aku ingin tahu apakah kamu bisa merasakannya, kakak senior. Lin Long bertanya. Biarkan aku mencobanya, jawab Huo King Han. Saat dia berbicara, dia segera menggunakan kemauan spiritualnya untuk merasakannya. Setelah beberapa saat, dia dengan gembira berkata, baru saja, saya mencoba yang terbaik untuk menggunakan keinginan spiritual saya untuk merasakannya. Sepertinya saya benar-benar dapat merasakan bahwa seribu api iblis ada di arah ini. Itu bagus. Ayo kita pergi ke sana dan melihatnya. Saat mereka berbicara, keduanya segera berjalan ke depan. Mereka berdua tidak punya pilihan lain selain mencari berdasarkan indera mereka. Sepanjang jalan, mereka secara alami bertemu banyak roh jahat. Namun, karena kehendak spiritual Lin Long dapat merasakannya tepat waktu, selain melawan beberapa roh jahat untuk sementara waktu, dia tidak menemui hambatan apapun. Adik laki-laki, kemauan spiritualmu tampaknya cukup kuat. Mungkinkah kamu begitu kuat di usia yang begitu muda? Huo Kinghan mau tidak mau berkata kepada Lin Long. Dia juga pernah berjalan bersama Lin Long sebelumnya, tetapi keinginan spiritual Lin Long tampaknya tidak sekuat sekarang. Ini semua berkat kakak senior. Lin Long tersenyum. Setelah beberapa waktu, keduanya semakin mengerutkan alis karena mereka tidak menemukan seribu api iblis. Mereka hanya merasa bahwa hal itu sudah di depan mata. Seharusnya tidak demikian. Arah yang dirasakan oleh keinginan spiritualku seharusnya benar, Huo Kinghan mau tidak mau berkata. Meskipun demikian, mereka berdua tidak punya pilihan lain selain mengandalkan kemauan spiritual mereka untuk terus mencari. Setelah beberapa saat, keduanya mengungkapkan ekspresi gembira karena mereka dengan jelas merasakan keberadaan seribu api iblis. Sebelumnya, mereka hanya merasakannya secara samar-samar. Sekarang, mereka benar-benar merasakan seribu api iblis berada tepat di samping mereka. Namun, setelah beberapa saat bergembira, keduanya kembali mengernyitkan alis karena hanya dikelilingi oleh lorong itu. Di mana seribu setan api? Mungkinkah ada mekanisme yang mengarah ke tempat lain? Linlong menebak. Mungkin itu masalahnya. Huo Kinghan mengangguk. Selanjutnya, keduanya mulai mencari mekanisme di sekitar. Linlong tentu saja memiliki pengalaman dengan mekanisme seperti itu. Namun, mekanisme dalam labirin ini diatur sesuai dengan mekanisme sekte iblis. Linlong tidak memahami mekanisme sekte iblis, jadi pemahamannya tentang mekanisme tersebut secara alami tidak sebaik pemahaman Huo Kinghan. Setelah beberapa saat, Huo Kinghan tiba-tiba berkata dengan gembira, seharusnya ada di sini. Lalu, dia tiba-tiba menamparkan dinding di sampingnya beberapa kali. Dia tidak hanya menamparkan ke bawah, tapi ada ritme tertentu di dalamnya. Saat dia berhenti, dia mendengar suara, kaca-kaca. Kemudian, terowongan tempat mereka berada benar-benar retak hingga menjadi lubang besar. Melihat ke bawah, mereka melihat sebuah tangga memanjang ke bawah. Di bawah gelap gulita, dan mereka tidak dapat melihat apapun. Setelah menggunakan keinginan spiritualnya untuk merasakan beberapa saat, Linlong berkata kepada Huo Kinghan, kakak senior, ayo masuk. Seharusnya tidak ada apapun yang dapat mengancam kita di dalam. Oke, Huo Kinghan mengangguk setuju. Selanjutnya, mereka berdua langsung menuruni tangga. Sepanjang perjalanan, keadaan gelap gulita. Setelah berjalan dalam waktu yang tidak diketahui, mereka berdua sepertinya telah mencapai ujung tangga. Saat ini, sebuah dua batu yang relatif besar muncul di depan mereka. Dua batu itu kosong, dan tidak ada apapun di dalamnya. Harus ada mekanismenya. Mari kita lihat, kata Huo Kinghan. 1047. Setelah beberapa saat, senyuman muncul di wajah Huo Kinghan. Dia telah menemukan mekanisme gua itu. Setelah mekanismenya dipukul beberapa kali, terdengar suara benturan. Dinding di depan mereka segera terbuka dan menampakkan sebuah gua yang bisa menampung dua orang. Mereka berdua segera masuk ke dalam gua. Begitu mereka masuk, mata mereka membelalak. Itu adalah gua yang sepuluh kali lebih besar dari gua sebelumnya. Sekilas, Linlong menemukan ada sebuah altar di tengah gua yang luas. Sekelompok api rohani menyala di udara di tengah altar. Gugusan api spiritual ini berwarna hitam pekat. Sekilas terlihat sangat biasa. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, seolah-olah banyak sekali jiwa yang berkelap-kelip di dalam kumpulan api spiritual ini. Jika dilihat lebih dekat, Linlong merasa seolah-olah dia telah menyatu dengan api spiritual. Dia buru-buru menggigit ujung lidahnya. Rasa sakit yang menusuk di ujung lidahnya segera menyadarkannya kembali. Ini adalah sepuluh ribu api iblis. Linlong berseru dalam hatinya. Meskipun dia belum pernah melihat sepuluh ribu api iblis sebelumnya, Linlong tahu bahwa hanya sepuluh ribu api iblis yang memiliki kekuatan seperti itu. Setelah beberapa saat gembira, ekspresi Linlong menjadi jelek. Ini karena jelas ada ratusan komandan kelas tiga di sekitar altar. Tidak hanya ada komandan kelas tiga, tapi ada juga komandan kelas raja di samping api sepuluh ribu iblis. Jelas sekali bahwa lebih sulit untuk merebut sepuluh ribu api iblis dari tangan roh-roh jahat ini daripada merebut pedang emas dari gua iblis surgawi. Saat itu, dia masih bisa menggunakan pedang iblis yinyang. Tapi sekarang, dia tidak bisa mengandalkan apapun. Pada saat ini, semua roh jahat ini memusatkan perhatian mereka padanya dan Huo Kinghan. Siapa kamu? Komandan tingkat raja mengerutkan alisnya dan menatapnya dengan dingin. Jelas sekali bahwa komandan tingkat raja ini bukanlah orang yang ada di gua iblis surgawi. Kalau tidak, dia pasti akan bergegas saat dia melihat linlong. Komandan, saya adalah putri dari Master Sekte Gerbang Suci, Huo Kinghan, kata Huo Kinghan dengan hormat kepada komandan tingkat raja. Kamu adalah putri dari Master Sekte Gerbang Suci. Apakah Anda punya tandanya? Komandan tingkat raja segera bertanya. Ya, saat dia berbicara, Huo Kinghan melepas tanda pinggangnya dan melemparkannya ke depan. Komandan tingkat raja itu mengangkat tangannya dan kekuatan isap langsung menyedot token pinggang Huo Kinghan yang masih di udara. Setelah melihat token itu beberapa saat, komandan tingkat raja menganggup dan berkata, itu benar, kamu memang putri dari Master Sekte Gerbang Suci. Dari kelihatannya, dia seharusnya menjaga tempat ini di bawah perintah Master Sekte Iblis di masa lalu. Kalau tidak, dia tidak akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Tapi, apa yang kamu lakukan di sini? Tanya komandan kelas raja. Membalas komandan, ada pengkhianat dari Gerbang Suci yang memasuki dunia rahasia ini untuk merebut seribu api iblis. Kami berdua bukan lawannya. Oleh karena itu, kami ingin meminjam kekuatanmu untuk menghadapinya, kata Huo Kinghan. Jadi inilah metode yang disebutkan Huo Kinghan, pikir Linlong dalam hati. Kami tidak akan meninggalkan tempat ini, tapi jangan khawatir, selama orang itu masuk ke sini, dia tidak akan bisa keluar, kata komandan kelas raja. Hanya saja aku khawatir dia mungkin punya tipuan, jadi sebaiknya kalian keluar dan menghadapinya, kata Huo Kinghan cemas. Karena itulah dia mencoba yang terbaik untuk memasuki tempat ini. Kita tidak bisa meninggalkan tempat ini, tapi aku akan mengatakannya lagi, kamu tidak perlu khawatir, kata komandan kelas raja. Baik-baik saja maka, komandan kelas raja sudah mengatakannya dua kali, jadi apalagi yang bisa dilakukan Huo Kinghan. Dia hanya bisa setuju. Mendengarkan percakapan antara Huo Kinghan dan komandan kelas raja, Linlong, yang berada di samping, diam-diam mengerutkan kening. Jika roh-roh jahat ini menjaga tempat ini dengan seluruh kekuatan mereka, dia juga tidak akan bisa mendapatkan seribu api iblis. Kalian boleh pergi, ucap komandan kelas raja itu lagi. Baiklah, Huo Kinghan menganggup dan hendak membawa Linlong keluar. Tiba-tiba, sesosok tubuh muncul di samping. Itu adalah Ji Yangyun. Eh, kalian sebenarnya datang ke sini sebelum aku. Melihat Linlong dan Huo Kinghan di sampingnya, Ji Yangyun terkejut. Sebelumnya, dia tidak punya waktu untuk berurusan dengan Linlong dan Huo Kinghan karena dia sedang memutar otak untuk menemukan lokasi seribu api iblis. Sekarang setelah dia datang ke sini, dia menemukan bahwa Linlong dan Huo Kinghan sebenarnya telah datang ke sini sebelum dia. Tentu saja, dia sangat terkejut. Huo Kinghan mengabaikannya dan langsung berkata kepada komandan kelas raja, Komandan, ini orangnya. Dia adalah pengkhianat gerbang suci kita. Sekarang, dia mencoba dengan sia-sia untuk memasuki tempat ini dan merebut seribu api iblis. En, kamu sungguh berani. Komandan kelas raja segera melihat ke arah Ji Yangyun dan berteriak. Komandan, jangan tertipu oleh gadis kecil ini. Orang yang ingin merebut seribu api iblis adalah dia. Dia bersekongkol dengan bocah nakal di sampingnya. Ji Yangyun buru-buru berkata. Komandan, dia berbicara omong kosong. Melihat Ji Yangyun sebenarnya berbohong, Huo Kinghan buru-buru berkata. En, Komandan kelas raja mengerutkan kening dan kemudian berkata kepada Ji Yangyun, tunjukkan padaku tanda pinggangmu. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Ji Yangyun langsung menjadi agak jelek. Dia sudah diusir dari gerbang iblis, jadi bagaimana dia bisa mendapatkan tanda pinggang gerbang iblis? Aku lupa membawanya, Ji Yangyun memutar matanya dan berkata. Siapa yang menyangka bahwa Komandan kelas raja bahkan tidak akan mempedulikan perkataannya dan langsung berkata, karena kamu tidak memilikinya, maka aku hanya bisa mempercayai perkataannya. Setelah jeda, dia langsung berteriak pada Ji Yangyun, keluar dari sini. Keluar, tidak perlu melakukan itu. Ji Yangyun terkeke, sepertinya dia punya sesuatu untuk diandalkan. Situasi seperti itu membuat Huo Kinghan dan Lin Long sedikit bingung. Lagi pula, meskipun ada seratus Ji Yangyun, mereka tidak akan menandingi roh-roh jahat ini. Melihat Ji Yangyun tidak bergerak, Komandan kelas raja segera memerintahkan beberapa Komandan kelas tiga di depannya untuk bergegas menuju Ji Yangyun. Pada saat ini, Ji Yangyun dengan dingin mendengus dan segera mulai melantunkan istilah rune yang aneh dalam hati. Hanya dengan beberapa kata, seribu api iblis, yang awalnya tampak menunggu dengan tenang di sana, tiba-tiba bersinar dengan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap, tekanan yang kuat, dengan seribu api iblis sebagai pusatnya, diluncurkan ke segala arah. Untuk sesaat, roh-roh jahat yang siap bergerak itu berhenti di tempatnya. Adapun Linlong, dia merasa jiwanya telah terintegrasi dengan jiwa di atas seribu api setan. Dia dengan keras menggigit ujung lidahnya, ingin menggunakan kehendak ilahi yang kuat untuk memutuskan hubungan dengan seribu api iblis. Namun, yang membuat ekspresinya berubah adalah kali ini, dia sebenarnya tidak memutuskan hubungan dengan seribu api iblis. Tidak baik, Linlong tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Saat ini, Linlong mencoba yang terbaik untuk menoleh untuk melihat ke arah Huo Kinghan. Dia menemukan bahwa meskipun keinginan spiritual Huo Kinghan jauh lebih lemah daripada keinginannya, keinginan itu jauh lebih baik daripada keinginannya. Meskipun jauh lebih baik, jelas bahwa Huo Kinghan juga dengan tegas menolak invasi seribu api iblis. Sepuluh ribu hati pemakan iblis, aku tidak menyangka kamu mengetahui istilah rune seperti itu. Huo Kinghan berkata dengan ekspresi jelek. He he, kalau aku tidak percaya diri, bagaimana aku berani memasuki dunia rahasia ini. Ji Yangyun terkeke, lalu ekspresinya menjadi gelap. Kinghan, karena kamu pernah memanggilku Paman Yangyun, aku akan membiarkanmu hidup. Jika kamu pergi sekarang, aku tidak akan melakukan apapun padamu. Jika tidak, jangan salahkan aku karena tidak mempertimbangkan hubungan masa lalu kita. Kamu salah. Sebagai murid gerbang suci, aku tidak akan membiarkanmu merebut sepuluh ribu api iblis bahkan jika aku harus mati. Huo Kinghan berkata dengan dingin. Baiklah, cicipi sepuluh ribu hati pemakan iblis ini. Ji Yangyun mencibir. Pada titik ini, dia benar-benar melihat ke arah Linlong dan berkata dengan bangga, Linli, aku lupa memberitahumu. Sepuluh ribu hati pemakan iblis ini lebih efektif melawan orang-orang dengan kemauan spiritual yang lebih kuat. Kemampuan untuk menolak sama sekali. Jadi seperti ini, mendengar kata-kata Ji Yangyun, ekspresi Linlong secara alami menjadi lebih buruk. Kehendak spiritualnya yang kuat pada awalnya adalah apa yang diandalkan, tetapi siapa sangka itu akan menjadi kekurangannya dalam situasi seperti ini. Saat dia berbicara, Ji Yangyun mulai melafalkan istilah rune dari sebelumnya dalam hati. Begitu Ji Yangyun membacanya, Linlong merasa semakin tidak nyaman. Selama aku menyingkirkan kalian berdua, aku akan dapat dengan mudah mencapai sepuluh ribu api iblis dan mendapatkannya. Selama aku mendapatkan sepuluh ribu api iblis, itu sama dengan aku mengendalikan garis hidup gerbang iblis. Pada saat itu, akan jadi apa Huo Zheng Cheng? Akan jadi apa para tetua itu? Mereka hanya bisa dengan patuh menjadi bawahanku? Hahaha, pada titik ini, Ji Yangyun tertawa lebih puas. Seolah-olah dia telah menjadi pemimpin gerbang suci. Melihat penampilan Ji Yangyun yang berpuas diri, Huo Kinghan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek, orang sepertimu tidak akan pernah menjadi pemimpin gerbang suci. Tidak diketahui apakah Ji Yangyun telah memperkuat serangan hati pemakan sepuluh ribu iblis, tapi kali ini, Huo Kinghan, yang baru saja berbicara, langsung terluka oleh hati pemakan sepuluh ribu iblis. Untuk sesaat, dia hampir terjatuh. Huh, apapun yang kamu katakan, kamu tidak bisa mengubah kebenaran. Merusak. Pada saat ini, suara yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar di dalam gua. Di tengah suara seperti itu, Ji Yangyun hanya merasakan dengungan di kepalanya. Untuk sesaat, dia sebenarnya tidak bisa melafalkan istilah rune itu dalam hati. Jedah seperti itu membuat roh-roh jahat kembali sadar. Roh-roh jahat yang paling dekat dengan Ji Yangyun segera bergegas mendekat. Komandan tingkat raja bahkan melayang ke langit dan menyerang Ji Yangyun. Berengsek, mengutuk dengan marah, Ji Yangyun buru-buru melafalkan istilah rune lagi. Saat dia bernyanyi, para hantu kembali tenang. Setelah itu, Ji Yangyun menghela nafas lega dan menatap Linlong sebelum dia berkata dengan dingin, nak, kamu pembuat onar. Linlonglah yang meneriakan, istirahat, tadi. Kali ini, Ji Yangyun tidak berani memberi kesempatan pada Linlong. Sebaliknya, dia memusatkan sebagian dari kekuatan 10 ribu setan yang memakan hati pada Linlong, menyebabkan dia benar-benar tenggelam ke dalam segudang jiwa api 10 ribu setan. Apa yang tidak dia duga adalah pada saat ini, Linlong sebenarnya mulai melafalkan istilah rune yang aneh dalam hati. Segera setelah istilah rune ini diucapkan, dia menyadari bahwa roh jahat telah hidup kembali. Bagaimana ini mungkin, Ji Yangyun tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Dia tidak menyangka kalau sebenarnya ada istilah rune yang bisa mematahkan hati pemakan 10 ribu iblis. Di saat yang sama dia sangat terkejut, dia juga menghela nafas lega. Ini karena dia menyadari bahwa kali ini, komandan tingkat raja tidak bergerak. Bahkan jika roh jahat lainnya bergerak, mereka tidak hanya menyerangnya, tetapi juga bergegas menuju dua lainnya. Mengetahui bahwa jika dia terus tinggal di sini, dia pasti akan dikelilingi oleh roh-roh jahat ini, Ji Yangyun segera bergegas kembali ke arah dia datang. Pada saat yang sama, Linlong juga bergegas kembali ke tempat dia datang bersama Huo Kinghan, yang telah sadar kembali. Segera, mereka bertiga meninggalkan Gua Batu. Karena mereka datang dengan cara yang berbeda, mereka juga kembali ke cara mereka masuk, sehingga mereka tidak bertemu satu sama lain. Setelah meninggalkan Gua Batu, Huo Kinghan tidak bisa menahan nafas lega. Jika dia keluar nanti, dia akan dihancurkan menjadi pasta daging oleh roh-roh jahat itu. Adik laki-laki, istilah Rune macam apa itu? Itu benar-benar bisa menghancurkan hati pemakan 10 ribu iblis. Setelah itu, Huo Kinghan mau tidak mau bertanya pada Linlong. Huo Kinghan tahu bahwa jika bukan karena istilah Rune Linlong sekarang, dia pasti akan meninggalkan jiwanya di dalam. Saat itu, dia hanya bisa dimakamkan di Gua Batu. Ini adalah istilah Rune yang saya peroleh di Gua Iblis Surgawi. Awalnya, ketika Jiangyun sedang melafalkan hati pemakan 10 ribu setan, saya tidak memikirkan istilah Rune ini. Hanya ketika saya benar-benar tidak tahan lagi bahwa saya memikirkan istilah Rune itu. Saya merasa itu seharusnya bisa menangani hati pemakan 10 ribu setan, jadi saya melafalkannya dalam hati. Saya tidak berpikir itu akan benar-benar berhasil, jelas Linlong. Apa yang dia katakan adalah kebenaran. Tentu saja, ada satu hal yang tidak dia sebutkan, yaitu dia memperoleh istilah Rune ini dari menara tinggi di tebing. Pada saat kritis itu, pikirannya benar-benar bersinar, dan dia tidak tahu berapa banyak istilah Rune yang ada. Kalau tidak, dia akan benar-benar mati di dalam. Begitukah? Sungguh beruntung sekali, Huo Qinghan tidak bisa menahan perasaan berdebar-debar. Kakak senior, istilah Rune macam apa yang dimaksud dengan hati pemakan 10 ribu iblis ini? Bahkan roh-roh jahat itu tidak dapat menahannya. Linlong bertanya dengan ragu. Ini adalah istilah Rune yang diteliti oleh Nenek Moyang Gerbang Suci Kita. Awalnya digunakan untuk menghadapi roh-roh jahat itu, untuk mencegah mereka keluar untuk berurusan dengan kita tanpa dibatasi oleh dunia rahasia. Siapa sangka itu akan benar-benar terjadi? Diperoleh oleh Ji Yangyun, kata Huo Qinghan. Oh, Linlong mengangguk. Sekarang kamu memiliki istilah Rune ini, Ji Yangyun pasti akan memikirkan cara untuk menghadapi dan membunuh kita di labirin. Jika tidak, dia bisa melupakan mendapatkan 10 ribu api iblis. Huo Qinghan mengerutkan kening dan berkata, Apa yang dikatakan Huo Qinghan juga merupakan apa yang dipikirkan Linlong. Karena dalam situasi di mana ini, Ji Yangyun hanya bisa menghilangkan kekhawatirannya dengan membunuhnya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mendapatkan 10 ribu api iblis dengan mudah. Namun, kami bukanlah lawan Ji Yangyun. Kami hanya bisa bermain petak umpet dengannya di labirin, kata Huo Qinghan. Linlong mengangguk lagi. Huo Qinghan benar, Ji Yangyun lebih kuat dari mereka. Dalam keadaan seperti itu, mereka hanya bisa bermain petak umpet dengannya di labirin. Tapi kita tidak bisa terus seperti ini. Jika kita bertemu Ji Yangyun saat kita terjebak oleh roh jahat di labirin, kita akan berada dalam bahaya. Saat itu, Ji Yangyun tidak akan memberi kita kesempatan sama sekali. Linlong berkata dengan cemas. 1049. Kemudian, seperti yang diharapkan Linlong dan Huo Qinghan, Ji Yangyun mengejar mereka dengan sekuat tenaga di labirin. Namun, dengan kehendak ilahi Linlong yang kuat, mereka tidak memberi kesempatan pada Ji Yangyun. Namun, setelah beberapa saat, keduanya masih dijebak oleh beberapa komandan kelas dua. Meskipun mereka bisa menghadapi komandan kelas dua ini dengan kekuatan mereka, itu pasti akan memakan waktu lama. Jika Ji Yangyun bergegas saat ini, mereka akan mendapat masalah. Kakak senior, apakah kamu menemukan jebakan di sekitar? Linlong bertanya pada Huo Qinghan saat berhadapan dengan roh jahat di depannya. Dia mencoba yang terbaik untuk mengulur waktu untuk Huo Qinghan. Belum, Huo Qinghan menggelengkan kepalanya. Dengan cara ini, Linlong hanya bisa bertahan. Untungnya, setelah beberapa saat, Huo Qinghan berkata dengan gembira, saya menemukannya. Setelah beberapa saat gembira, dia dengan cepat mengerutkan kening. Aku menemukannya, tapi jebakan ini agak rumit. Perlu waktu untuk memecahkannya. Kakak senior, jangan khawatir. Pikirkan baik-baik, serahkan roh-roh jahat ini padaku untuk saat ini, kata Linlong. Untungnya, roh jahat tidak dapat menyerangnya pada saat yang bersamaan. Jika tidak, mereka tidak akan mampu mengulur banyak waktu untuk Huo Qinghan. Waktu berlalu dengan lambat. Saat Huo Qinghan berkata dengan gembira bahwa sudah waktunya, seseorang yang tidak ingin mereka temui tiba-tiba muncul di belakang roh jahat. Itu adalah Ji Yangyun. Cek-cek, kalian berdua pandai bersembunyi. Namun, kalian bisa bersembunyi sekarang, tapi tidak bisa bersembunyi selamanya. Melihat mereka berdua, Ji Yangyun tidak bisa menahan cibiran. Melihat Huo Qinghan sedang memecahkan jebakan, Ji Yangyun yang mengatakan ini langsung bergegas mendekat. Dia tidak ingin memberi kesempatan pada Linlong dan Huo Qinghan. Saat Ji Yangyun bergegas mendekat, suara, kaca, datang dari belakang Linlong. Jelas sekali, Huo Qinghan telah membuka jebakannya. Adik laki-laki, cepatlah datang. Lalu, suara cemas Huo Qinghan datang dari belakang Linlong. Linlong segera menepukkan telapak tangannya ke depan, lalu berbalik dan berlari menuju lubang di belakangnya. Berengsek. Melihat Linlong dan Huo Qinghan menghilang ke dalam lubang di depannya, Ji Yangyun tidak bisa menahan kutukan. Setelah mengusir roh jahat di depannya, dia buru-buru bergegas menuju lubang. Pada saat itulah lubang itu tiba-tiba tertutup kembali. Tidak menyerah, Ji Yangyun segera mulai bermain-main di luar. Saat Ji Yangyun sedang bermain-main, ekspresi Linlong dan Huo Qinghan berubah menjadi jelek karena mereka menyadari bahwa mereka telah memasuki gua kecil yang tertutup rapat. Setelah lama mencari, mereka tidak dapat menemukan jalan menuju tempat lain. Jika demikian, jika Ji Yangyun membuka pintu masuk gua, mereka akan terjebak seperti kura-kura di dalam toples. Sepertinya aku hanya bisa melawan Ji Yangyun secara langsung, pikir Linlong sambil mengerutkan kening. Pada saat ini, dia bahkan telah memutuskan bahwa dia akan memberi pelajaran pada Ji Yangyun bahkan jika dia harus menggunakan kekuatan aslinya. Apa yang tidak disangka Linlong adalah saat ini, Huo Qinghan sepertinya telah membuat keputusan penting saat dia berkata kepadanya, Adik laki-laki, saya memiliki kepercayaan diri dalam berurusan dengan Ji Yangyun, tetapi saya membutuhkan bantuan Anda. Mendengar Huo Qinghan mengatakan ini, wajah Linlong berbinar, dan dia buru-buru bertanya, Selama aku bisa menghadapi Ji Yangyun, aku akan melakukan apa saja. Sebenarnya sangat sederhana, Anda hanya perlu tinggal di sini dan berkultivasi bersama saya. Pada titik ini, wajah Huo Qinghan memerah. Berkultivasi bersama, Linlong tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia telah melakukan sesuatu seperti berkultivasi bersama sebelumnya, dan itu terjadi dengan Suranran di dunia rahasia kota Cubarat. Namun, pada saat itu, itu karena Suranran memiliki tubuh Linlong. Saat ini, Huo Qinghan tidak memiliki tubuh Linlong, jadi Linlong tidak dapat memikirkan metode kultivasi apapun yang dapat dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Namun, dia segera mengerti. Bagaimanapun, Huo Qinghan adalah murid sekte iblis yang luar biasa. Ada banyak teknik iblis di sekte iblis, jadi tidak aneh jika Huo Qinghan mengetahui beberapa metode kultivasi yang dapat meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat. Huo Qinghan kemudian berkata dengan sangat hati-hati, saya memiliki metode kultivasi untuk sekte suci. Saat dia mengatakan ini, Huo Qinghan mengeluarkan sebuah buku kecil dan menyerahkannya kepada Linlong. Waktu sangat sempit, dan Linlong tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Ia langsung mengambil buklet yang sepertinya sudah ada entah sudah berapa tahun. Saat dia mengambilnya, Linlong melihat kata-kata, metode budidaya sekte suci, tertulis di atasnya. Lalu, Linlong mulai membolak baliknya. Dengan pengetahuannya saat ini dalam teknik iblis, tidak sulit baginya untuk memahami teknik iblis semacam ini. Namun, dia segera mengerutkan alisnya. Dia menemukan bahwa meskipun seni iblis ini memiliki efek meningkatkan kekuatannya, itu bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam sekali jalan. Butuh waktu lama hingga efeknya terlihat. Itu jauh lebih rendah daripada berkultivasi dengan tubuh indah. Efek semacam ini tidak dapat meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat. Dengan kata lain, dia tidak bisa menggunakan metode kultivasi ini untuk menghadapi Ji Yangyun dalam waktu singkat. Karena itu, dia bertanya kepada Huo Kinghan dengan ragu, kakak senior, metode kultivasi ini tidak memberikan efek apapun dalam waktu singkat. Kakak senior mengetahui hal ini. Huo Kinghan mengangguk. Setelah terdiam beberapa saat, dia melanjutkan, sebenarnya, teknik kultivasi gabungan ini hanyalah fondasi. Kuncinya terletak pada api roh di tubuh kita. Api rohmu, api setan merah, dan api rohku, setan biru merah api, sebenarnya adalah api roh yang berasal dari sumber yang sama di gerbang suci kita. Jika kita menggunakan teknik budidaya bersama untuk membimbingnya secara perlahan, ada harapan bahwa kita dapat menggabungkannya dan melepaskan energi yang lebih kuat lagi. Mata Linlong tidak bisa membantu tetapi bersinar. Sebelumnya, dia merasa api setan merah dan api setan biru merah memiliki semacam hubungan. Sekarang setelah dia mendengar kata-kata Huo Kinghan, dia merasa sangat mungkin untuk menggabungkan dan memperkuatnya melalui metode kultivasi. Namun, ini hanyalah dugaan saja. Karena itu, Linlong segera bertanya, kakak senior, apakah ada yang menggunakan metode kultivasi untuk memadukan dan memperkuat kedua api spiritual ini? Siapa sangka Huo Kinghan hanya akan tertawa getir, saya hanya membaca spekulasi ini di buku kuno. Tidak ada bukti hal seperti itu pernah terjadi. Mendengar kata-kata Huo Kinghan, sudut mulut Linlong bergerak-gerak. Semuanya hanya dugaan. Namun, jika kita ingin berurusan dengan Ji Yang Yun, hanya ini cara kita. Aku ingin tahu apakah kakak muda bersedia melakukannya, kata Huo Kinghan. Setelah mengatakan itu, wajah cantiknya memerah lagi. Namun, ekspresi seperti ini hanya muncul sesaat, dan dia dengan cepat memulihkan ekspresi dinginnya. Pada saat itulah suara, dong-dong-dong, terdengar dari luar gua. Jelas sekali Ji Yang Yun sedang memikirkan cara untuk memasuki gua batu. 1050. Tentu saja aku bersedia. Linlong segera menjawab. Saat ini adalah satu-satunya cara untuk menangani Ji Yang Yun. Terlebih lagi, wanita cantik seperti Huo Kinghan yang berkultivasi bersamanya. Dia tidak akan dirugikan sama sekali, jadi kenapa tidak? Baiklah. Huo Kinghan menganggup dan berkata, adik laki-laki, apakah kamu sudah sepenuhnya memahami metode kultivasi? Ya saya punya. Linlong segera menganggup. Metode budidaya iblis ini tidak sulit untuk dipahami, dan dengan pengalaman serta pengetahuannya, dia secara alami memahaminya secara menyeluruh dalam waktu singkat. Adik laki-laki, bakat dan persepsimu benar-benar luar biasa. Karena itu masalahnya, mari kita mulai. Saat dia berbicara, Huo Kinghan mulai membuka pakaian. Segera, dia duduk di depan Linlong tanpa satu benda pun di tubuhnya. Saat ini, dia masih tanpa ekspresi, seolah ini adalah masalah biasa. Baiklah. Linlong menganggup, lalu mulai membuka pakaiannya juga. Dengan pengalamannya, dia secara alami tidak memiliki rasa malu, dan segera, dia sepenuhnya jujur kepada Huo Kinghan. Wanita yang langka. Melihat penampilan luar biasa dan kulit putih Huo Kinghan, Linlong tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dalam hati. Dapat dikatakan bahwa penampilan dan sosok Huo Kinghan yang luar biasa benar-benar sebanding dengan Song Xiao Feng, Su Ran Ran, dan yang lainnya. Kemudian, mereka berdua mulai melafalkan istilah rune dari metode budidaya dalam hati. Seiring berjalannya waktu, gua batu tersebut mulai bersinar dengan cahaya musim semi. Setelah beberapa saat, Linlong merasakan api setan merah di tubuhnya mulai berubah. Ia sedikit tertarik pada api setan biru merah di tubuh Huo Kinghan. Di bawah atraksi ini, Linlong menemukan bahwa api setan merah di tubuhnya mulai membiru. Dengan kata lain, warna api setan merah tidak lagi merah murni, tapi warna biru samar muncul di dalamnya. Perubahan ini membuat Linlong samar-samar merasa bahwa Scarlet Demon Flame miliknya menjadi lebih kuat. Perubahan ini hanya berhenti ketika warna nyala api telah berubah menjadi biru, yang menghabiskan hampir 30 persen nyala api. Setelah beberapa saat, keduanya menarik kembali kimen dalamnya dan membuka mata pada saat yang bersamaan. Pada saat ini, kedua wajah mereka menunjukkan ekspresi kegembiraan. Ini karena perubahan api spiritual di dalam tubuh mereka telah membuat mereka tahu bahwa metode penanaman bersama semacam ini efektif. Namun, kegembiraan di wajah Linlong menghilang dalam sekejap. Meskipun api iblis merah miliknya telah berubah, dia tahu bahwa itu tidak cukup untuk menghadapi Jiangyun. Tentu saja, ini karena lukanya dan Huo Kinghan belum sembuh total. Jika luka mereka benar-benar sembuh, perubahan ini akan cukup untuk mengatasi Jiangyun. Karena itu, dia segera berkata kepada Huo Kinghan, kakak senior, perubahan ini memang telah memperkuat api spiritual, tetapi masih belum cukup untuk menghadapi Jiangyun. Adik laki-laki, jangan khawatir. Saya memiliki istilah rune yang saya baca dari buku kuno itu. Jika kita secara bersamaan menggunakan istilah rune itu untuk melepaskan api setan merah-merah dan api setan biru-merah, serangan gabungannya pasti akan sangat hebat. Kuat, Jiangyun itu tidak akan mampu menahannya, kata Huo Kinghan. Oh, ada istilah rune. Wajah Linlong bersinar. Huo Kinghan segera menyerahkan terminologi rune kepada Linlong. Linlong baru saja menemukan jawabannya, tetapi sebelum dia bisa mengujinya, suara dentuman lain datang dari dinding gua. Mendengar suara ini, dan melihat Huo Kinghan sekarang telanjang, Linlong buru-buru berkata, kakak senior, kenakan pakaianmu dulu. Linlong khawatir Jiangyun tiba-tiba masuk, dan tidak baik jika dia melihat keadaan Huo Kinghan saat ini. Huo Kinghan sudah menjadi istrinya, dan dia tidak ingin situasi seperti itu terjadi. Oke, Huo Kinghan mengangguk. Pada saat ini, sedikit rasa malu muncul di wajahnya, yang selama ini tidak banyak berekspresi. Segera, dia mengeluarkan satu set pakaian dari rune spatial ring miliknya. Adapun Linlong, dia juga mengeluarkan satu set dari rune spatial ring miliknya. Saat mereka memakainya, suara kaca terdengar dari dinding gua, dan kemudian sosok Jiangyun muncul di depan mereka. Melihat mereka berdua duduk tak jauh darinya, Jiangyun jelas terpana, lalu tertawa terbahak-bahak, memang surga tidak akan membiarkan siapapun, hahaha. Awalnya, dia tidak memiliki banyak harapan untuk melihat Linlong dan Huo Kinghan, namun siapa sangka mereka berdua benar-benar akan memasuki sebuah gua tanpa jalan keluar lain. Jiangyun, jangan terlalu bangga, kamu akan segera dikalahkan oleh kami. Saat ini, Huo Kinghan berkata dengan dingin. Cek 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 cek, mungkinkah setelah tidak bertemu denganmu selama beberapa waktu, kekuatanmu meningkat secara eksplosif. Ji Yangyun diejek. Itu benar, Huo Kinghan berkata tanpa ekspresi. Oh, kalau begitu, biarkan aku melihat bagaimana kekuatanmu berubah, kata Ji Yangyun dingin. Melihat ekspresi percaya diri Huo Kinghan, Ji Yangyun tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Segera, dia mengaktifkan teknik iblisnya sendiri. Linlong dan Huo Kinghan secara alami juga mengaktifkan teknik iblis mereka sendiri. Mengetahui bahwa Ji Yangyun sangat kuat, mereka berdua juga mengaktifkan api setan biru merah dan api setan merah-merah. Dalam sekejap, keduanya terbakar dengan api merah dan biru. Perbedaannya adalah api merah di tubuh Linlong jelas lebih terkonsentrasi, sedangkan api biru di tubuh Huo Kinghan lebih terkonsentrasi. Apa yang kamu lakukan hingga menyebabkan perubahan besar pada api rohmu? Melihat perubahan api roh keduanya, mata Ji Yangyun melebar karena terkejut. Dia tidak hanya melihat perubahan pada api roh keduanya, tetapi samar-samar dia juga bisa merasakan bahwa api roh keduanya menjadi lebih kuat. Dia sudah tahu bahwa api roh keduanya tidak biasa. Sekarang setelah ada perubahan seperti itu, dia tentu saja tercengang. Kamu tidak perlu mengetahui itu, kata Huo Kinghan acuh tak acuh. Meski begitu, kalian berdua masih bukan tandinganku. Ji Yangyun mencibir. Ia yakin karena dua orang di depannya terluka. Begitu dia selesai berbicara, dia langsung menyapukan kakinya ke arah Linlong dan Huo Kinghan. Dalam sekejap, bayangan kaki yang tak terhitung jumlahnya menyerang Linlong dan Huo Kinghan. Pada saat ini, Linlong dan Huo Kinghan memiliki pemahaman diam-diam dan mulai melafalkan istilah rune dalam hati. Saat membaca, aura iblis Linlong berubah menjadi pedang iblis, yang kemudian menebas Ji Yangyun dengan cahaya hitam aneh dan api merah dan biru. Adapun Huo Kinghan, telapak tangan raksasa di atas kepalanya menamparkan Ji Yangyun dengan api biru dan merah. Dalam sekejap mata, bayangan kaki yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan langsung dengan pedang iblis Linlong dan telapak tangan raksasa Huo Kinghan. Bang! Dengan suara keras, mereka bertiga mundur beberapa langkah. Tampaknya mereka berimbang. Yang Terima kasih.